selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Ali dipad perempat kebetulan hari ini kami lagi di surganya dunia ada di rancat cangkuang ciwidei kebupaten bandung pokoknya heaven banget lah layak untuk disinggahi dan ditiduri ayo datang sini hari ini saya mau berbagi kebahagiaan berbagi info tentang sebuah down jacket jaket bulu bulu apa kita sama-sama cari tahu bulu angsa apakah bulu bebek ini datangnya dari The North Face Nubse printed ya jadi ini retro tahunnya kita sama-sama cari tahu saya juga baru lihat barangnya baru dibawa di sini biasa yang punya Mr. Philip kalau kami mah apa tuh hanya meminjam kita review bukan review sih kita sama-sama cari info tentang jaket ini karena saya belum pernah nyoba yang jelas barusan dipakai dikit gerah-gerah banget ini printed edition retro tahunnya saya nggak udah tahu ini tahun berapa ya Hai di sini biasanya ada nah 94 eh 96 retro 96 jadi ini printing ya digital print jadi di di lukisnya dengan print digital printing retro Hai oke kita lanjut yang aslinya tuh si The North Face yang Nubse ini berawal dari tahun 90-an jadi identik dengan tahun 90-an makanya disebutnya Nubse retro ya printingan tahun segitu dibuat lagi istilahnya kalau ini reissue lah dibikin lagi dibikin lagi oleh note face nya disamain dengan tahun-tahun yang dulunya untuk apa itu boost down boost down jacket itu adalah jaket yang dibuat oleh bulu bulunya bisa bulu bebek bisa bulu angsa Nah itu ya eh tujuannya adalah untuk membuat insulasi agar badan kita terlindungi oleh cuaca yang sangat ekstrim tingin dingin nah ini si bulu bulu ini bulu angsa ataupun bulu bebek ini bisa melindungi kita dari dinginnya eh suhu pada saat itu misalnya lima derajat 10 derajat atau di bawah itu ini salah satunya daun jacket dibuat nah di dalam daun jacket itu sendiri dari biasanya suka ada namanya feel power feel weight dan eh ya itu mungkin dua itu ya yang saya tahu ya feel power apa feel feel weight apa kalau feel weight mungkin satuan berat dari bulu angsa tersebut atau bulu bebek tersebut kalau feel power daya mekarnya ya ya jadi sis bulu-bulu angsa itu bisa mekar nah di mekar ini dia bisa menangkap udara supaya menyimpan udara hangat di dalam disimpan dan itu membuat ini menjadi hangat sekali itu feel power ya jadi feel down disebutnya jadi mengembang makanya kalau kalau bulu jaket-jaket bulan kayak gini dia ngembung kayak kalau dikempesin ngempes tapi kalau di demin dia ngisi nah itu yang disebut feel down yang membuat dia bisa semekar apa gitu nah itu yang disebut nah kebetulan nukse yang 96 ini dia mempunyai ukuran 700 700 feel power feel down gitu jadi itu satuan mekarnya 700 untuk feel weightnya ini ini enggak disebutin kalau nggak salah enggak pokoknya enggak disebutin aja nggak ada di sini ya untuk beratnya sendiri ini ada sekitar 600 graman ya cukup ringan lah dan cukup berat juga kalau pecinta ultralight tapi kalau untuk melindungi kita sangat layak untuk dibawa ke gunung ini sangat-sangat bikin gerah kalau di cuaca seperti ini tropis apalagi mungkin overkill kalau bawah ini kecuali gunung-gunung yang mempunyai suhu di bawah lima derajat di Jawa Timur kebanyakan kan gunung kayaknya perlu bawah ya di Bromo di Prahu Rinjani Semeru ini mungkin ini sangat cocok sekali tapi kalau di gunung-gunung atau daerah seperti ini yang suhunya mungkin hanya 15-15 derajat sampai 20 derajat kayaknya akan sangat overkill atau sangat gerah nggak akan kepake nah si nukse ini basicnya ini seperti kayak kalau yang printingan 96 ya ini seperti awan atau ombak atau apa ini nggak jelas sih pokoknya colornya biru hijau hitam teman-teman bisa cari tahu nanti nukse itu banyak banget ada dari 90 91 92 sampai 9 yang ini 96 retro jadi di dibikin lagi di reisio lagi di reprint lagi bukan di print istilahnya untuk sama dengan model yang jaman tahun 96 di sini ada pengencang untuk ini ada ada tudung ya buat menutupi supaya kalau kehujanan atau moon atau dari udara malam ini bisa ada hoodie-nya ya dan memang seperti biasa kalau denot face itu segalanya sangat presisi jahitannya rapi ini ada perepet di sini perepet ada dua kiri kanan untuk mengencangkan ini bagian dalamnya bahannya sendiri ini dari nylon polyester ukurannya saya kurang tahu ada di 20D mungkin hampir mirip-mirip kayak bahan tenda ya mirip banget nilon di bawahnya juga ada pengencang untuk mengikat dan ciri khasnya not face ykk resletingnya dan ini sangat-sangat licin banget tidak susah untuk diturunkan di sebelah kiri ada jaket ada resleting juga saku lumayan ini sangat layak untuk teman-teman yang punya uang kiri kanan ada saku sama harganya tidak murah dan juga tidak terlalu mahal buat orang-orang yang punya duit harganya di sekitaran 245 sampai 350 dolar ya hitung sendiri berapa yaps eh sekali lagi saya ingetin buat teman-teman yang biasa muncak di gunung-gunung tropis yang di bawah 10 derajat kemungkinan ini sangat berguna sekali berguna sekali ya tapi kalau untuk gunung-gunung yang 10 derajat ke atas sampai 20 derajat mungkin ini terlalu terlalu berlebihan karena akan membuat anda gerah banget pakai ini jadi mungkin kalau gunung-gunung jawa timur ketinggian udah di atas 3000 ini sangat layak untuk dibawa cuman segitu aja mungkin dari saya nge-report review hasil ulasan mata apa yang barusan saya pakai kelebihannya yang saya bisa dapat dari pakai barusan adalah gerah kalau dipakai di hutan tropis suhu yang ini sekitar mungkin 20 derajatan lah disini ya tapi gerah banget barusan dipakai gerah banget apalagi kalau malam disini mungkin sekitar belasan derajat 14 kemungkinan ini juga akan gerah jadi nggak akan cocok untuk suhu-suhu yang 10 derajat sampai 20 derajat ini under 10 derajat ini oke banget saya sarankan untuk bawain nah ini bagian luarnya licin kayak ada minyaknya gitu kayak ada coatingnya gitu jadi kemungkinan kalau ada air hujan kayaknya bakalan nyurulung ya guys atau nggak seperti daun talas efek daun talas gitu sekali lagi ini The North Face Noob C96 Print retro ya harganya sekitar 250 dolar sampai 350 dolar ya mungkin 3 juta sampai 5 juta adalah di Indonesia juga banyak kok udah ada di grey-grey officialnya The North Face Pak Filip nanti kalau bosen tinggal kabarin aja ke saya saya siap pakai ini cocok banget dan saya pas banget di badan saya yang keren ini waduh kita pakai dan segaligus sebagai penutup untuk konten kita kali ini aduh aduh enak banget sini salam gamai salam sejahtera salam lestari jangan lupa bahagia jangan lupa tersenyum kalau kata Ivan Assalamualaikum sampai bertemu lagi di konten-konten berikutnya semoga konten kami bermanfaat wuuhu wuuhu selamat menikmati selamat menikmati